Pak Mirsa untuk mengawasi distribusi minyak goreng, Polri dan Kementerian Perindustrian membentuk satuan tugas khusus. Satgas ini akan bertugas memastikan ketersediaan minyak goreng curah dan mencegah praktik kecurangan yang dilakukan para produser minyak goreng seperti repacking minyak curah hingga pemasuhan dokumen. Kelengkaan minyak goreng di sejumlah daerah masih terjadi. Tak hanya minyak goreng kemasan, stok minyak goreng curah pun langka. Masyarakat harus mengantre karena agen kekurangan pasokan minyak goreng curah setelah pengiriman minyak goreng dari distributor berkurang. Padahal minyak goreng curah justru menjadi andalan sebagian besar masyarakat terutama kalangan bawah untuk mencukupi kebutuhan minyak goreng sehari-hari. Demi menjamin ketersediaan minyak goreng curah di pasaran, Polri dan Kementerian Perindustrian membentuk satgas khusus. Dan di kantor pusat, kita tempatkan personel dari polisi dan dari Kementerian Perindustrian, khususnya di beberapa produsen besar, melekat 24 jam untuk mengawasi proses produksinya. Sehingga kita bisa pasti bahwa apakah terkait dengan produksi yang sudah menjadi komitmen, itu betul-betul bisa dilaksanakan. Selain menjamin ketersediaan minyak goreng curah, satgas juga bertugas mencegah praktek kecurangan yang dilakukan para produsen minyak goreng. Seperti repacking minyak goreng curah hingga pemalsuan dokumen. Adanya tindakan-tindakan berkaitan dengan repacking. Repacking ini tidak boleh, tidak boleh dari MGS curah, dari program ini. Misalnya program MGS curah ini tidak boleh sama sekali disalurkan untuk industri-industri menengah maupun besar. Selain membentuk satgas, Polri dan Kementerian Perin juga meminta para produsen minyak goreng meningkatkan kapasitas produksi menjadi dua kali lipat untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng nasional. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Gali Bagas dan Wildan Aulia, AI News, melaporkan.